Tips dan triks waktu ujian Oke, sekarang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah ingat-ingat semua pelajaran apa saja yang akan diujikan Jadi, kalian dapat melihatnya di daftar isi Kalian pelajari daftar isi satu per satu Terus kalian review kira-kira bab ini tentang apa Rumusnya apa, kalau pelajaran berhitung Kisih-kisihnya apa Kalau kalian sudah mendapat gambaran, berarti kalian sudah cukup siap Tetapi, kalau kalian belum, kalian coba buka lagi bukunya Dan pelajari lagi di bab itu Oke Selanjutnya, kalian harus berlatih soal-soal dari pelajaran yang akan diujikan Jadi, misalnya bab ini Itu Soalnya apa, kalian berlatih Bab yang lain juga dilatih Dilatih terus Jadi, semakin sering kalian berlatih Maka, kalian akan semakin besar kemungkinannya untuk berhasil di ujian Jangan sistem kebut semalam Karena sistem kebut semalam Tidak akan mampu untuk menyelesaikan atau mempelajari semua pelajaran yang ada Karena untuk ujian nasional, kalian harus mereview dari kelas 7 sampai kelas 9 atau kelas 10 sampai kelas 12 Untuk SMA Jadi, kalian tidak akan mampu untuk SKS Persiapilah jauh-jauh hari Mulai dari hari ini Selanjutnya, segarkan pikiran anda Kalau sudah capek belajar Belajar terus menerus Tanpa ada jeda istirahat Akan membuat otak menjadi semakin sumpah Terutama jika Ada soal-soal yang tidak mampu kalian pelajari terus menerus Atau kalian tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya Sebaiknya kalian segera berhenti Dan segarkan pikiran kalian Seperti tidur Main game boleh Jalan-jalan ke mall Terlebih dahulu Supaya pikiran yang ruwet Hilang Dan setelah kembali dari situ Kalian istirahat Tidur yang cukup Maka otak kalian akan seger kembali Dan kalian akan lebih mampu untuk mempelajari pelajaran tersebut Selanjutnya Istirahat yang cukup Jangan sampai sakit waktu ujian Karena terlalu forsir belajar Oleh karena itu Seperti yang poin 2 Saya sebutkan Jangan SKS Sistem Kebut Semarang Karena akan membuat badan sangat lelah Dan mudah terseram penyakit Istirahat yang cukup Jangan sampai sakit waktu ujian Itu penting banget Tubuh jadi fresh Dan kalian sudah siap Untuk belajar Dan menghadapi ujian Persiapkan semua yang dibutuhkan untuk ujian Jadi kalian Sebelum ujian Atau sehari sebelumnya Kalian harus menyiapkan Apa saja yang perlu dibawa Dan dipakai Seperti kalian harus membawa ID card Atau kartu pengenal siswa Yang mengikuti ujian Itu penting banget Karena kalau tidak Kalian tidak akan boleh masuk ke dalam Ruang ujian Terus kalian Terus kalian Menggunakan seragam yang Sesuai dengan ketentuan Di sekolahnya Serta Bawa alat tulis secukupnya Siapa tahu kita membutuhkan alat tulis Untuk melakukan perhitungan Oke Berdoa lah sebelum ujian dimulai Berdoa ini sangat penting Supaya kalian Mendapatkan berkat Rahmat Dan pikiran kalian Bisa jadi lebih terbuka Dan lebih tenang Karena itu Berdoa lah sebelum ujian Waktu ujian Waktu mengerjakan soal Kalau tidak dapat Mengerjakan soal Satu Loncati dahulu Soal yang susah Yang tidak dapat Kalian kerjakan Kerjakan lebih dahulu Yang bisa Kalian kerjakan Yang lebih mudah Menurut kalian Jadi tidak perlu khawatir Loncati saja Soalnya Kerjakan dulu Yang lebih mudah Semuanya Jadi Semua kayak gitu Nanti Setelah selesai Mengerjakan semua Kalian Kerjakan lagi Soal yang susah tersebut Maka Dengan Meloncati Soal yang susah Maka Kepercayaan diri kalian Akan meningkat Sehingga Kalian mungkin Mungkin akan ingat kembali Soal yang kalian Lompati itu Dan kalian bisa Menjawabnya Cara ini sangat manjur Jadi jangan lupa Loncati dahulu Soal yang Susah Atau Tidak bisa Kalian kerjakan Jangan Berbuat corang Karena akibatnya Bisa fatal Jadi Kalian Jangan Sekali-sekali Mencontek Karena Begitu ketahuan Kalian akan Dikeluarkan Dari Ujian Dan Kalian Dipastikan Tidak akan Lulus Dari ujian Nasional tersebut Atau Yang paling fatal Sekali Kalian Harus Mengulang Untuk Tahun Depan Percaya dirilah Dan Buatlah Semampu Kalian Dan Jangan lupa Karena itu Mulai sekarang Belajarlah Dengan baik Supaya Kalian Dapat Lulus Ujian Selamat Anda Telah Melewati Ujian Besok Pagi Persiapkan Untuk Ujian Selanjutnya Sampai Ujian Terakhir Semoga Berhasil